Tiga DPO kasus pembunuh Vina Cirebon masih berkeliaran. Kom Jendarmat Tegas mengatakan jelas itu ada pelindung. Kalau dari sudut pandang seorang yang dulu pernah menjadi anggota kepolisian begitu, kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi gak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya. Sudah jelas pasti ada pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya siapapun itu saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya, tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Biasanya kalau gak ada pelindung, hal lain yang tanda kutip apa? Apakah karena dianggap korbannya adalah masyarakat biasa, kemudian juga pelakunya cukup banyak, dan mungkin juga dianggap ini anak-anak kenakalan remaja, jadi yaudahlah dapat delapan udah cukup. Ada gak sih mungkin kepikiran-kepikiran kayak gitu? Ya kan saya bilang, dari pertama kasus ini memang sudah drama, sudah dikemas sedemikian rupa gitu. Jadi pelaku-pelaku sudah diamankan, dan ada beberapa yang ditumbalkan. Mungkin pada saat itu kan gak berani bicara. Karena sekarang kasus ini sudah begini, ya dia berani bicara. Perlu diadakan BAP ulang, perlu diadakan penyelidikan kembali, karena yang kemarin-kemarin itu semuanya kan itu kan sudah diatur. Itu sudah drama. Jadi Pak Polisi, untuk menguak kasus ini, sebaiknya segera dicari Linda, diminta keterangannya. Karena ini ada kaitannya antara Linda, Vina, dan DPO itu. Jadi tiga orang ini, antara Egi, Linda, dan Vina ini, silahkan nanti dibuktikan ketika terkuat, ini ada korelasi, korelasi ketiganya. Jadi kuncinya, justru di Linda. Sekali lagi kunci untuk melakukan penyelidikan, penyelidikan kasus ini adalah, di Linda. Bisa jadi, secara psikologis, Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tetapi karena ada rasa bersalah, atau beban yang begitu besar, sehingga dia, seolah-olah, seolah-olah kesurupan. Jadi, polisi bisa mengarahkan kepada Linda itu. Kalau rasa batin saya, Linda ini mengenal perlaku, dan bisa jadi dekat juga. Makanya saya bilang, ini adalah sebuah, apa ya, tragedi, cinta yang membawa kematian. Cinta yang membawa tragedi. Bisa jadi, Linda dengan si pelaku utama ini, memang ada satu keterkaitan, yang selama ini tidak pernah dibuka. dan Linda ini sendiri juga sekarang menghilang ya, satu karena dia rasa bersalah, kedua ya, memang dilindungi oleh keluarganya juga kan. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu, dia tahu, dan dia ada di saat kejadian. Dan dia juga mengenal dekat si pelaku. Jadi, selama ini kejadian itu semua tersamarkan. Perlu juga ditengarai tentang kelemahan di kepolisian sendiri. Di mana manajemen operasional di kepolisian, khususnya manajemen operasional penyidikan di Polri, itu buruk. Di mana, seiring dengan perjalanan waktu, maka tidak ada lagi yang memegang kendali atas satu kasus. Apalagi ketika pejabat-pejabatnya sudah saling berganti, saling melepaskan tanggung jawab, dan pejabat yang sekarang ada, tentu tidak mau ketimpaan begitu saja, menanggung beban begitu saja, atas sesuatu yang merupakan kesalahan atau kelemahan dari senior-seniornya di masa lalu. Jadi, ini mengindikasikan bahwa proses serah terima tugas dari satu pejabat ke pejabat yang lain itu jelek sekali. Alhasil kemudian, kepolisian itu cenderung untuk hanya menangani kasus yang hari-hari ini saja muncul. Ya, kalau kita biarkan tumpukan, maka tumpukan yang paling atas lah yang cenderung-dusentuh, sementara tumpukan yang makin bawah, makin bawah, semakin kemudian tertinggal, tidak terperhatikan, dan alhasil kemudian sampai 8 tahun seperti ini. Dengan kata lain, saya lalu berterima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Semenjak diangkat ke layar lebar, kasus pembunuhan yang merenggutnya Watvi Nadewi Arsita, dan kekasihnya Muhammad Rizki alias Eki di wilayah Cirebon, Jawa Barat, kembali jadi sorotan publik. Salah satu sorotan datang dari ekswakil kepala badan Cyber dan Sandi Negara atau BSNN, Komjenpol Dharma Pengrekun. Menurut Jenderal Mintang 3 itu, jika selama 8 tahun berlalu, kasus ini belum tuntas, lantaran masih menyisakan 3 pelaku yang belum tertangkap. Artinya ada sesuatu yang janggal. Artinya ada sesuatu, harusnya kalau sudah ada nama yang didapatkan, itu sangat mudah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Ujar Dharma dalam program 1-1-DV-1 dilihat Senin 20 Mei 2024. Meski demikian, Dharma menduga sejumlah bukti belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga penyidik belum bisa melakukan penangkapan. Mungkin saja bukti-buktinya ketika itu belum terpenuhi, sehingga penyidik menganggap yang bersangkutan hanya meldilibatkan sebagai seksi. Kata dia. Tapi kalau sudah ketahuan, harusnya bisa ditangkap. Sambungnya. Lebih lanjut, Dharma mengaku tidak mengikuti kasus final, tetapi sebagai perwira tinggi polri, ia berpendapat seharusnya polisi bisa dengan mudah meringkus 3 pelaku lainnya. Kalau misalnya sudah ketahuan, segera ditangkap 1x24 jam sangat mudah. Jelas pria 58 tahun itu. Terakhir, Dharma menyinggung adanya pelindung yang mencoba menghalangi polisi ringkus 3 pelaku, namun dia tidak tahu pasti siapa sosok pelindung tersebut. Sudah jelas-jelas ada pelindungnya, pasti ada pelindungnya. Siapapun itu saya tidak tahu, karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, imbuhnya. Siapa yang menjadi otak pelakunya, tetapi ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Apakah ada pelindungnya, atau ada hal lain dalam tanda kutip? Pungkasnya. Kapolres Jirebon Kota AKBP, Mohamad Rano Hadianto, menyampaikan update penanganan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. AKBP Mohamad Rano mengatakan, kasus Vina tersebut kini masih ditangani dan didalami penyidik Polda Jawa Barat, dibantu dari Barres Krim Polri. Tentunya merupakan suatu proses tindak lanjut, saat ini sedang ditangani Polda Jabar, dan diasistensi Barres Krim Polri. Kata Rano dilansir dari Antara, selasa 21 Mei. Rano menambahkan bahwa pihaknya kini juga ikut melakukan pendampingan dalam penanganan kasus Vina tersebut. Kita juga ikut melakukan pendampingan nanti dari Polda Jabar yang merilis informasi terbarunya. Ujar Rano. Sementara itu, pejabat wali kota Cirebon Agus Mulyadi mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menyaring informasi di media sosial terkait kasus Vina. Hal itu karena banyak berita yang tersebar belum jelas kebenarannya atau masuk kategori hoax. Banyak asumsi liar dan cocokologi yang kita belum tahu validitasnya atau dari mana sumbernya kata Agus Mulyadi selasa 21 Mei. Agus menjelaskan bahwa peredaran informasi terkait kasus tersebut kini masih simpang siur serta berpotensi menimbulkan fitnah yang dampaknya bisa merugikan sejumlah pihak. Menurut Agus, banyak pengguna MERSOS yang berasumsi maupun menyebarkan informasi keliru terkait identitas tiga boronan pembunuhan Vina dan Eki di Cerabon. Jadi kami harapkan masyarakat untuk lebih bijak memilih dan memilah informasi yang masuk berkaitan dengan kasus Vina ini. Kita sudah tahu bahwa penanganan sudah ditarik ke Polda Jabar dengan asistensi dari Baris Kimporli. Ujarnya. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor pada tahun 2016 silam. Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki menjadi korban kesadisan geng motor yang terjadi di Kabupaten Cerabon. Kasus yang dialami mereka awalnya dikira tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun ternyata mereka tewas akibat dianiaya dan dikeroyok segerombolan remaja atau geng motor di Kejamatan Talun, Kabupaten Cerabon. Polresta Cerabon pun melakukan penyelidikan dan korban dinyatakan sebagai korban pembunuhan. Kasus yang dialami Vina dan Eki ini pun kini diangkat menjadi film bergenre horror yang tayang di bioskop. Polresta Cerabon pada akhirnya menangkap delapan pelaku kasus pemorkosaan sekaligus kasus penganiayaan dan pembunuhan tersebut. Polisi pun bergerak untuk mengusut kasus tersebut setelah dilakukan pengembangan berdasarkan dari bukti dan seksi teman-teman korban. Kecurigaan polisi pun ikut terbukti. Kedua korban tewas akibat dibunuh oleh sekelompok geng motor Monraken. Para tersangka tertangkap di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggangga, Kejamatan Gesambi, Kota Cerabon. Ada pun tiga pelaku lainnya masih belum tertangkap hingga kini.